Intro Hai Jadi ini dia apa aja yang belia makan di atas kapal Yang menelusuri sungai terpanjang di Thailand Iya di sungai Chowperaya Nah kalau kalian ingat ini tuh sungai tempat meninggalnya almarhum Tangmonida Nah jadi tuh kita bakal makan malam di atas kapal sambil menelusuri sungai Chowperaya ini Nah ini nih kapal yang bakal aku naikin Harga per orang untuk makan di atas kapal ini tuh sekitar Rp600.000 Kira-kira dengan harga Rp600.000 sesuai gak ya? Enak gak ya? Bagus gak ya? Oke ini kita masuk dulu ke kapalnya dan serius Pas jalan masuk ke dalam pelnya kayak semangat banget karena keren Soalnya ini pengalaman pertama aku kan makan di atas kapal kayak gini Dan pas kapalnya udah mulai berangkat ini artinya Waktunya untuk kita cobain semua makanan dan minuman yang ada di kapal ini Serius kalau untuk varian makanannya ini banyak banget Wah dari makanan Asia dan tentunya makanan khas Thailand tuh ada Nah buat makanan tengahnya aku paling penasaran sama ayam Real lemongrass chicken Atau bahasa Indonesia nya ayam panggang serai Dan ternyata bener dong yang paling pelnya penasaran ini rasanya N Ayatnya terus rayu wangi banget Gurihnya ada, asinnya ada Dilengkapin sama sausnya yang asum Nah nilainya 8 per 10 dari pelnya Lanjut, ini aku mau cobain travel shop Iya ini tuh krim sup yang wangi travelnya sangat luar biasa Cuman ternyata pas pelnya makan rasanya gak terlalu creamy Kayak cair gitu tapi rasa travelnya berasa sih Bayangin deh makan sup kayak gini di atas kapal Wah ditambahin sama garlic breadnya Nilainya 7,5 per 10 deh Terus ini mataku tertuju sama yang namanya seafood ramen Ya kalo udah yang namanya mie apalagi ramen Pelian umur 1 Jangan ngalahin aku please Ini kuahnya asin gurih tapi bukan yang kental padat gitu ya Seikutnya segar Tapi tekstur minyak aku kurang suka Yang ini Pela kasih nilai 7 per 10 Terus aku liat ini antrian rame banget Ternyata ada udang sama kerang yang keliatannya seger banget Terus ternyata pas Pela cobain bener dong Ini kayaknya salah satu kerang ijo terenak yang pernah Pela makan Padahal ini cuman direbus doang Dikasih saus ala Thailand udah enak Buat kerangnya 8 per 10 Dan ini nih udang Asli sih Pela tuh cinta banget sama udang Dan ini kalo udangnya dimakan banget sama saus islandnya Udangnya seger juga sih kena sausnya yang asem Nilainya 10 per 10 Terus terus ini juga ada salmon sashimi Ini makanan mahal Tapi sayangnya Pela ngerasa salmonnya kayak kurang seger Maaf banget nilainya 5 per 10 Nah selain sashimi ini aku memberanikan diri buat ambil sushi-sushinya Dengan harapan semoga sushi-sushinya ini enak Dan dari 3 sushi yang aku ambil tadi cuman ada 1 sih yang enak Tapi gapapa masih ketolong sama pemandangan indah dari kapal Jadi buat si sushi-nya ini aku bisa kasih nilai 7,5 per 10 Gak berasa ini udah masuk ke dessert Disini Pela juga ambil 3 jenis dessert Pertama-tama ini ada crepe cake dan rasanya enak Sambi gak yang spesial-spesial banget Terus barusan banget tuh tadi aku ngelahap cheesecake Dan yang di gelas ini tuh kayak coklat gus gitu Jujur sih buat dessertnya masih enak-enak kok Boat rata-ratanya bisa sih aku kasih nilai 8 per 10 Sejauh ini menurut aku pengalamannya tuh seru Kayak makan di atas kapal Bisa liat pemandangan yang indah Tapi sayangnya kalo kapalnya tuh terlalu rame Sama rombongan-rombongan tuh jadi kayak kurang nyaman gitu loh Gimana-gimana? Kalian mau cobain gak makan di atas kapal? We love you Haaaii Sekali Pelya diatur makan sama Erika Pelukis Jadi akhirnya Ini banyak ya dari kalian yang minta aku Untuk makannya tuh diatur sama Erika Iya Erika Pelukis Benar Jadi selama satu hari ini Pelya makannya akan diaturin sama Erika Pelya udah tanya dia harus makan apa Dan jujur Kanannya berat-berat banget Kayaknya dia bercita-cita Membuat Pelya makin gendut deh Bayangin aja buat sarapan Aku langsung diminta untuk makan ketoprak sama es buah Coba siapa yang sarapan pake ketoprak Tapi yaudah kartu ini kan judulnya diatur Gak boleh nolak dan gak boleh mengeluh Gak bisa sih Pelya tetep ngeluh Katanya Erika Ini tuh ketoprak juga jadi salah satu makanan kesukaan Kalo aku makan ketoprak Tim lebih suka makan tahu daripada lontongnya Udah malah ini ketoprak bumbu kacangnya enak banget Pelya kenapa lu makannya rakus banget Apakah ada cewek serakus Pelya Ini buat ketopraknya aku mau kasih nilai 9,5 per 10 Nah abis makan ketoprak ini Erika suruh ya Menyuci mulut dengan semangkok es buah Ini es buah atau sop buah ya Dan ternyata enak banget dong abis makan ketoprak Terus lanjutin pake es buah kayak nilai Buat es buahnya 9,5 per 10 Ini baru sarapan aja Pelya udah kenyang banget Oke sampe ketemu nanti pas makan siang Oke makan siangnya Erika ngatur untuk makan nasi Ditambah pake cheeky french fries Ya udah ya ini Pelya siap-siap dulu Dipakein lah ya Supaya bibirnya keliatan seger cantik Ini toko pake full bloom transfer proof made in dari Bear and Liz Pertama tadi tuh Pelya pake shadenya yang Poland Harvest Terus ini Pelya Obre pake shade Ruby Daisy Kalian bisa liat hasil warnanya cantik Warnanya tuh ya Eh dan Korea Pisang Bentar kok ngomongnya teke logat sudah malah Maksud Pelya ini tuh warnanya congol ye Si parah terus terus dia tuh juga transfer proof Pas Pelya kecuk tuh ya tangan Pelya Cuman ada sangat amat sedikit banget transfernya Kataku kalian wajib sih punya salah satu dari enam warna yang ada Oke sekarang kan udah keliatan cakep Jadi mari kita makan nasi babi balinya Terlihat sangat amat menggoda bukan Gak cuma nasi babi balinya yang udah siap Ini aku juga udah siapin french friesnya Jujur sih french fries ini juga snack favorit Pelya sih Oh iya maaf banget ini mendadak jadi konten gak halal Jadi maaf banget ya yang gak bisa makan Tapi kalian yang bisa makan percayalah Ini enaknya enak banget Rasanya tuh rempah Gurih asin pedes Cuman sebenernya kalo di Bali langsung juga ada sih yang pake ayam nasinya Gak perlu ditanya makan siang kali ini nilainya 1 juta persen Jatuh Rani Bayangin makan malamnya ditutup dengan nasi padang Enggak sumpah Erika jawab Pelya ya Jawab gue Lu emang pengen bikin gue makin lebar Pelya juga udah lama sih gak makan nasi padang Aku kalo makan nasi padang tuh malah harus banget pakenya ayam Kalo rendang tuh ya cuman bubunya doang Kalo pake rendang dagingnya tuh gak mau Nggak tuh pasti kalian sekarang juga lagi ngilur kan Liat Pelya makan nasi padang Rasakan itu Kelar makan nasi padang Erika suruh aku makan ice cream Tadi gak tau lagi deh hari ini udah berapa kalori ya Ini aku beli magdum double coklat Percayalah ini tuh enak Buat makan malamnya nasi padang beserta ice cream Aku bisa kasih nilai 10 juta persen Kayaknya episode diatur makan kali ini paling enak deh Erika baik banget ya Terima kasih udah nonton Bye bye love you Makan terus Hai So hari ini Pelya bakal diatur makan sama mbak Google Jangan ini banyak banget dari kalian yang minta aku buat makan diatur sama mbak Google Alias ini pake Google Assistant Iya silahkan mbak Google mungkin mau memperkenalkan diri Saya seorang asisten Saya bisa membantu melakukan berbagai hal Atau menemani bersenang-senang Jadi ini Pelya mau langsung tanya ke mbak Google Kira-kira dia pilihin apa buat sarapan Selamat pagi Hai Pelya Aku mau sarapan menurut kamu Aku harus makan apa? Ingin yang segar, enak, dan sehat Asinan betawi bisa jadi pelengkap mati Wah sepuluh banget Jadi ternyata buat sarapan Si mbak Google nih pilihin buat makan asinan betawi Oke Pelya pesen dulu dan Carang! Ya ini dia sudah tersedia asinan betawi Kayaknya nih Pelya gak pernah makan asinan betawi pake sayurnya Karena biasanya nih kalo ngot asinan betawi Pelya cuma beli kerupuk terus minta dikasih bumbu Jadi kayaknya ini kali pertama aku bahkan makan asinan betawi Berupa kayaknya udah dipecah-pecahin sekarang Mari kita coba Nah Pelya tuh kan emang demen makan sayur ya Jadi kalo aku pribadi suka banget Wah apalagi ini pake kerupuk sama bumbunya Wah dan kayaknya dinamain asinan betawi Karena Pelya juga baru tau ini tuh ada sayur asinnya dong Yang penting buat asinan betawi Super super Pelya suka, Pelya suka Dan ini selesai sarapan Pelya tuh langsung penasaran kayak siangnya bakal diatur makan apa nih Jadi ini langsung Pelya tanyain Aku udah selesai sarapan Kira-kira nanti makan siangnya aku harus makan apa ya Sementinya Iga sakitnya kulit juga Dengan sambil terasi dan nasi panas Sensasional Oke jadi karena aku diminta buat makan Iga penyet sama nasi jadinya Ini pas udah jam makan siang Pelya memutuskan untuk Oke kita makan di luar aja udah Nah kayak biasanya juga Pelya pamer-pamer outfit hari ini dulu Hari ini outfitnya pengen nyantai aja sih Enggak sih ini Pelya selalu Nah cuman kok Pelya telah terpucet banget ya Baru inget belum dioles sama gincu Ini Pelya pilihan cik ya Berhanyin ada 21 warna All right Ini kan mukanya udah kayak mendukung Pelya yang super biasa ini ya Agak ketolong lah hari ini Udah Pelya udah lapar Sekarang outfitnya buat kita makan siang Jujur Pelya awalnya agak bingung nyari Iga penyet di molat Dimana Tapi ternyata di rembulan ada Jadi yaudah ini Pelya pesen deh Iga penyetnya Tapi ini sambalnya gak sambil terasi Dimakan pake nasi putih hangat Ini saatnya buat kita bilang Wow Emang ya kalo masakan Indonesia tuh kayak Tidak pernah salah Iga sapi penyetnya lembut banget Sambalnya nendang dimakan pake nasi putih hangat Bener ngetambah Google ini tuh rasa ya Iya sensasional Nilanya 10 per 10 Oke buat makan malamnya Aku ajak mas Pucin Coba biar dia yang nanya ya Aku pengen makan malam sama pacaraku malam ini Enaknya kita makan apa? Bila anda mencintai pedas Mungkin kita coba ayam bakar taliwang Makanan dari Lombok ini punya aroma asap bakaran marang yang khas Dan membangkitkan selera makan Wah ternyata buat makan malamnya dipilihin makanan khas balik Setelah Pelya sadari ya mbak Google Kayaknya emang selera nusantara nih Maaf ayam taliwangnya agak pucat Tapi rasanya gurih pedas Asin manis Enak 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 Sayang dibakarnya kurang kering Nilainya 8 persen Udah ya Pelya kenyang banget Rasanya ingin meledak perut ini Bye bye love you Hi Karena bentar lagi udah mau valentine Jadi dalam satu hari ini Seharian Pelya mau makan serba valentine Ya kan udah mau kasih sayang Tapi ini pagi-pagi Pelya udah langsung ngisi perut minum susu dulu Ini tuh susu UHT cimori rasa meri rengel Salah satu rasa favorit Pelya Ini rasanya selalu bikin Pelya rindu Sama rasanya kayak aku ke kalian kalo gak bikin video dan gak baca komen kalian Aku rindu setengah mati sama kalian Eh by the way ini susu UHT cimori tuh emang gampang banget ditemuinnya Ya biasanya Pelya jalan ke Alphamart atau Indomaret juga udah ada Dan kayaknya alasan utama yang bikin Pelya selalu rindu sama susu ini nih Rasanya tuh enak Creamy persis banget kayak biskuit Mary Regal yang dicelukin ke susu Beruruan kalian cobain karena rasanya enak lah Alright selesai minum susu ini nih Yang namanya valentine pasti berhubungan sama coklat gak sih? Dan ini Pelya sengaja beli coklat yang bentuknya hati Dan pas dibuka Wah ada hati lagi di dalamnya Dan kalian tau ini semua yang di tangan Pelya bisa dimakan Karena terbuat dari coklat Tapi bagian luarnya kurang enak Cuma pas Pelya cobain coklatnya di dalam Wah rasanya gemes banget Di dalamnya ada selai stroberi Wah Pelya suka rasa coklat yang ini Loh buat coklat luaran sama dindingnya kurang enak sih Ya nilai rata-ratanya 7,8 per 10 kali ya Oke sampai jumpa nanti pas Siang let's go Nah buat makan siangnya Pelya siapin nugget bentuk hati lagi Bentar ini nuggetnya masih dingin masih keras Kita harus goreng dulu Dan kalian harus tau ini pas lagi digoreng bentuk hatinya kelihatan banget kan Dan ini nih nuggetnya bukan nugget biasa Karena ini tuh di dalam nuggetnya ada isi keju Keli ini kan udah mateng Kalian harus liat pas Pelya udah gigit Kalian bisa liat kan kejunya lumer Aku suka banget makan nugget ini Apalagi kalau nugget ini tuh dimakan sama nasi putih Sama kayak Pelya Kalau makan nugget malah lebih seneng dipakai nasi daripada digadoin Iya kan makan nugget yang gurih asin pake nasi putih Ya ini nilainya jelas deh ya 10 juta miliar per 10 Oke dari ini untuk makan malah Lagi-lagi aku mencari bentuk hati Ini tuh pizza bentuk hati Jujur aku sebenernya bingung sehari yang ini tuh aku kayak harus makan apa Tapi ini Pelya udah berusaha keras Semoga aja kalian suka semua video ini ya Dan by the way ini rasa pizzanya biasa aja 7 per 10 Udah malah Pelya makannya berantakan Liat itu apa di bibir Jadi segitu juga buat video kali ini Makasih udah nonton Bye-bye Bye-bye Sehari makan diatur Filme Ayo guys Jadi hari ini akhirnya sesuai permintaan kalian Pelya bakal seharian makan diatur sama Filme Pelya udah minta dia buat aturin Dan jujur makanannya gak ada yang benar Gak tau deh kenapa sih orang-orang udah menyiksa Bayangin aja pagi hari Filme tuh suruh makan nasi Tau co pake ulot sagu Tapi Karena Pelya gak bisa nemuin ulot sagunya Jadi ulot sagunya Pelya skip oke Enggak sih sebenernya emang gak mau makan aja tuh ulot sagu Enggak-enggak tapi emang beneran gak ketemu Jadi yaudah ini paginya aku cuman makan nasi pake si tau co Tapi tau co ini aja udah mengerikan Tau co ini kayak kacang fermentasi gitu loh Dan pas Pelya cobain Ternyata tau co kalau gak dimasak asin banget Terus ada bau-bau asemnya gitu Kebetulan pas aku lagi sarapan juga ada Ari Jadi ini Pelya paksa si Ari buat cobain Dan wow Ternyata dia juga terpesona nih sama keasinan tau co Yaudah deh pokoknya ini Pelya makan nasi pake si tau co Sobat pertama masih oke Suapan kedua juga masih masuk Tapi pas masuk suapan ketiga udah sih cukup Ini nilainya minus banget sih Minus persepilu Gak tau filmnya ada dendam apa sih mau gue Terus lanjut buat makan sih ya Jadi aku buat makan bubur jengkol pake pete Nah karena Pelya mau cari pete sama jengkolnya nih ya Keluar Di luar tuh lagi puan nasi pol jadi kita harus banget pake yang namanya sunscreen Hari ini rasa itu sedih dan tersiksa banget kan Jadi ini untuk mengekspresikan rasa sedih Mari kita gambar emoji sedih di pipi ini Dan karena sunscreen yang ada SPFnya aja gak cukup Jadi ini Pelya lagi rajin pake Garnier Bright Complete Super UV Sunscreen Karena selain ada SPF 50 Hebatnya sunscreen ini tuh juga ada kandungan vitamin C Jadi bisa banget tuh ngebantu untuk melindungi kulit dan mencerahkan noda di kulit kita So say no more Super banget kan sunscreen Garnier yang kalian wajib coba ya Alright kulitnya udah terlindungi sekarang Pelya udah siap banget ini Dia mencari sebongkah jengkol dan pete Cuman sebenernya nih yang filmnya gak tau Pelya tuh suka-suka aja sama pete sama jengkol Ini aku cari jengkolnya di warteg Dan ternyata mas nyari pete tuh agak susah Gak semua warteg jual pete Jadi Pelya sempet muter ke beberapa warteg Tapi tenang aja pete nya di temukan Dan sekarang waktunya untuk kita makan siap Ini pete jengkolnya siap Buburnya juga udah siap Sekarang kita campurin dulu semuanya Dan bener kan rasa pete tuh gak pernah salah Kok emang suka sama pete Yang bikin Pelya males makan pete sama jengkol tuh cuman satu Ya itu kan abis makan baunya ya ampun luar biasa sekali Ini nilainya 10 per 10 sih Udah nih kan makan siangnya kelar Sekarang kita lanjut ke makan malam Ini makanan terakhir filmnya ngaturinnya enak Tapi kalian tau harga daging ini mahal Harganya hampir 1 juta rupiah Ini tuh daging Wagyu Ali Ini mah kalo bukan disuruh film Pelya kagak akan dah nih beli daging-daging begini Terus giliran makanan enak Liat ada siap ini Untung ada mas kucin Jadi dia bisa nilai dagingnya ini beneran enak atau enggak Karena jujur Pelya tuh sebenernya gak terlalu cinta sama daging siang Tapi ya ternyata ini dagingnya sesuai sih sama harganya Enak nilainya 100 juta per 10 Hmm kira-kira berikutnya makan ya Terus siapa lagi ya Jadi hari ini Pelya bakal sehari makan-makanan serba Chinese food Nah apalagi ini udah tahun baru Imlek kan Liat outfit Pelya aja hari ini udah merah banget Gemsikumsikumsik Nah jadi buat di pagi hari ini aku makannya gak sendiri ya Aku minta mas kucin buat temenin Baik banget padahal dia lagi sibuk bekerja Liat dia begitu dateng langsung nubur Pelya aja Nah jadi alasan aku minta dia temenin karena Pelya milih buat makan hotpot Hotpot tuh kan banyak banget ya porsinya Jadi menurut Pelya alakah baiknya kalo aku ajak mas kucin nih Nih atraksi-atraksi dulu kan Baginya udah kegulung sekarang kita cemplungin kuah Dan sekarang waktunya untuk bilang selamat makan Ini kalo udah makanan kuah Pelya sama mas Bucin nomor 1 Karena kita suka banget yang kuah-kuah Terus disini kita pesen kuahnya tuh yang Chinese banget Iya kuah malah Dan jujur pedas terus kebas Tapi enak kok 8 per 10 Terus ini gumus banget Dikasih buah sama foto-foto kita juga dong By the way by the way tiba-tiba aku mikir deh Kalian berasa gak sih tahun 2022 tuh cepet banget berlalunya Bentar kok aku ngasem bear brand yang ini bagus banget Ini yang lagi kita minum tuh bear brand golden can yang limited edition Terus ini sembari minum aku tuh kayak ngomong ke mas Bucin Aku berharap di tahun 2023 ini bisa jadi golden moment Pelya Aku pengen banget bisa hidup sehat Terus aku bisa ngerasain bahagia yang sesungguhnya Dan aku tuh berharap banget bisa jadi berkat buat banyak orang Amin Dan ternyata gak cuma Pelya yang berharap tahun 2023 ini bisa jadi golden moment Karena ini mas Bucin ngikut-ngikut Pelya buat muling Dan ternyata banyak resolusi mas Bucin Cuma gak apa-apa semoga resolusi Pelya, resolusi mas Bucin Bahkan resolusi kalian di tahun ini bisa terkabung Semoga tahun ini bisa jadi golden moment kita ya Dan by the way ini Pelya juga udah siapin bear brand golden can limit Ya sebagai Chinese New Year's hampers buat mas Bucin Katanya sih dia juga pengen bagi-bagi buat orang kantor Alright sekarang waktunya untuk makan siap Kalian liat dari tempatnya aja nih udah Chinese banget kan Jadi ini Pelya mau makan bakmi Ini tuh bakmi ala Chinese banget Karena kalian bisa liat topinya bukan ayam tapi lebih ke udang dan ini tuh rasa bakmi nya udah ada rasa cukanya gitu Kalo kata orang-orang sih biasanya ini bakmi singkawa Pelya sih suka banget nilainya 9 per 10 Oke sekarang perut Pelya kenyang banget mau beledak rasanya Tapi ini belum selesai Nah makan malamnya balik lagi sama mas Bucin dan kita mau makan dimsum Kalo ke tempat di asam gini tuh aku pasti pesen yang namanya Hakkau Isinya udang yang dilapisin sama kulit Dan ini nilainya 1 juta per 10 Terus lain itu ini aku juga cobain bapau telur asinnya Duh gusnya pecah-pecah gitu Ini juga rasa yang gak kalah enak 9 per 10 Kalo misalnya versi kalian paling suka makan Chinese food apa? Dan kira-kira menurut kalian berikutnya kita makan sehari serba apa ya? Bye bye love you! Mwah!